Terima kasih Selamat Tahun Baru Imlek untuk Oma Opa Ibu Bapak sekalian Kiranya di Tahun Baru ini semangat dan sukacita Kristus memenuhi hati kita setiap hari Oh iya Oma Opa Ibu Bapak sekalian apakah yang dimasuk dengan acara tips dan triks ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI arti tips adalah nasehat, panduan, pedoman, petunjuk Sedangkan arti triks adalah cara, kiat, resep Jadi tujuan dari tips dan triks ini adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan lebih sederhana dan praktis Tidak melulu disampaikan secara formal, padat dan berat Harapan kami semoga acara tips dan triks ini dapat diterima dengan baik oleh Oma Opa Ibu Bapak sekalian dan menjadi berkat Mari kita berdoa Bapak surgawi terima kasih kesempatan Tuhan karuniakan bagi kami kembali belajar firman Tuhan Hari ini kami sungguh rindu mendapatkan berkat daripada kebenaran firmanmu Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami semua dari awal pertengahan hingga akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tips dan triks kita hari ini adalah menghafal firman Tuhan Mengapa menghafal firman Tuhan menjadi topik kita hari ini? Ada banyak jawaban Namun yang pasti menghafal firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya Dan pastinya mendatangkan banyak berkat Di antaranya menurut Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 demikian Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Menurut Rasul Paulus di dalam ayat tersebut Firman Tuhan itu berguna untuk mengajarkan kebenaran bagi kita Menyadarkan dan membetulkan apa yang salah dalam kehidupan kita Serta untuk mengajar manusia hidup menurut cara kemauan atau kehendak Allah Dengan kata lain firman Tuhan sangat berkuasa mengubah hidup kita Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan Selain itu firman Tuhan juga adalah pedang roh Dengan memakai pedang roh itulah kita dapat memenangkan peperangan demi peperangan rohani Kita dimampukan melawan kodaan dan cobaan Sebagaimana teladan Tuhan Yesus saat dicobai iblis di dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11 Alkitab mencatat bahwa setiap kali iblis mencobai Maka Tuhan Yesus menangkisnya dengan pedang rohani Yaitu firman Tuhan dan ia menang Nah apabila kita ingin iman percaya kita kepada Tuhan Yesus menjadi kuat Dari sehari ke sehari Serta rindu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kekristenan kita Maka kita harus meneladani Tuhan Yesus Yaitu menjadikan firman Tuhan landasan hidup kita Yang artinya kita harus tahu isi Alkitab dengan baik dan benar Serta menanamkannya dalam benak dan hati kita Sehingga hidup kita selalu diperlengkapi oleh firman Tuhan Apabila firman Tuhan telah tertanam di dalam benak dan hati kita Maka roh kudus dapat mengingatkannya Untuk kita akan ayat-ayat Alkitab ketika kita membutuhkannya Oleh sebab itu tidak ada cara lain bagi kita selain menghafalkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam Ya kita memang tidak mungkin menghafalkan semua ayat di Alkitab Tetapi setidaknya mari kita mengingat ayat-ayat yang penting bagi pendewasaan iman kita Seperti menghafal mati nomor telepon, hp, WA, email dan tanggal-tanggal yang berkesan buat kita Bagi sebagian orang menghafalkan firman Tuhan itu kegiatan yang tidak menarik dan membosankan Ada juga yang mengatakan bahwa kami ini sudah berumur Maka sulit bagi kami untuk menghafal apapun itu Daya ingat sudah tidak tajam lagi Menghafal itu tugasnya anak-anak sekolah minggu atau mereka yang masih muda Tetapi anehnya ia masih bisa mengingat lirik-lirik lagu mulai dari tahun 1960-an Masih ingat nomor rekening bank dan jumlah saldo yang ada di dalamnya Masih ingat dendam, kebencian dan kepahitan masa lalu Pastinya menghafal firman Tuhan itu sangat penting dan bermanfaat bagi kita Tidak peduli usia kita Jadi mulai hari ini mari Oma, Opa, Ibu, Bapak sekalian kita menghafal ayat-ayat Alkitab Kita pilih satu ayat untuk satu minggu Dan bayangkan jika kita melakukan kebiasaan ini Maka dalam satu tahun kita dapat menghafal 52 ayat Dan dalam dua tahun kita bisa menghafal lebih dari 100 ayat Wow menakjubkan bukan? Ada berbagai cara untuk menghafal ayat-ayat Alkitab Diandalanya adalah memucapkannya berulang-ulang atau menuliskannya berkali-kali Namun saat ini kita diajak untuk menghafalkan ayat firman Tuhan dengan gerakan Nah kami berdua menamainya sebagai senang ayat Tujuannya selain memperkuat memori atau ingatan kita Menghafal ayat dengan gerakan juga dapat memperkuat otot-otot kita Kita bukan hanya sehat secara rohani tetapi sehat jasmani juga Seperti apa gerakannya? Kita dapat menggunakan gerakan-gerakan yang mudah, yang aman dan sesuai dengan keseharian kita Sebagai contoh untuk kata tidak kita bisa bergerak seperti ini Tidak Untuk kata berjalan Nah kita dapat melakukan gerakannya seperti kita sedang berjalan Pastikan setiap gerakan demi gerakan kita itu dapat menolong, mempermudah kita menghafal ayat Bukan untuk mempersulit diri ya Ini ada beberapa video senang ayat sebagai contoh untuk kita semua Mari kita saksikan bersama Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama Yesus Kristus tetap sama Baik ke-13 ayat 8 Baik kemarin maupun hari ini Baik kemarin maupun hari ini Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Dan sampai selama-lamanya Ibrani pasal 13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Roma pasal 12 ayat 12 Sekali lagi Roma 12 ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Dan bertekunlah dalam doa Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmanya Selalu baru tiap pagi Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmanya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu 2 Korintus Pasal 5 ayat 17 Bunyinya begini Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Gampang ya? Iya Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan Baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Imamat 19 ayat 11 Janganlah kamu mencuri Janganlah kamu berbohong Janganlah kamu berbohong Dan janganlah kamu berbohong Janganlah kamu berdusta Seorang Kepada sesamanya Oma opa Janganlah kamu berbohong Janganlah kamu berbohong Hari ini Kiranya Tuhan terus memberkati Para oma opa Ibu bapak sekalian Dimanapun berada Kasih Tuhan Menyertai mereka Menyertai setiap kami Dari sekarang Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Kita semua Bye-bye